Halo agan-gan gaming balik lagi bersama kita di GBX di GPX entertainment kali ini gua mau coba game nah bukan game ya yang pastinya ini simulator jadi nama game nya nama software nya adalah PC Building Simulator jadi kali ini kita mau mencoba merakit sebuah PC ini pertama kalinya gua main game ini kita sebut saja game ya jadi game ini pertama kali gua mainin dan gua mau coba untuk merakit komputer dengan game ini bermain sekaligus belajar Oke sekarang sebelum gua mulai disini menunya ada karir-karir continue new game load game kemudian ada how to build a PC gua belum tahu ini buat apa mungkin kayak tutorial dan juga free-build Oke kemudian di sini ada menu option dan juga exit kita lihat penopsinya ada apa aja quality ini quality grafik sepertinya oke ada flow very low ultra untuk gua ini secara default dia milik fantastik resolusinya segini fullscreen fishing musik volume ini sengaja gua matiin kemudian SF polymer look sensitivity dan sebagainya ya oke kayaknya gua mesti mulai dari how to build a PC saja oke jadi kita tutorial ya gua mulai game ini dengan tutorial ini tutorial you will learn about the main component of a PC and how to get how to how they go together jadi ini memang tutorial dan mbak yang bakalan ngasih tahu cara merakit PC ya Oke kita mulai udah lumayan canggih grafiknya Oke dia bilang apa buka casenya pertama kita perlu membuka panel pinggir dari casing ini jadi kita dapat menginstal komponen di dalamnya Oke lanjut Oke hapus casing yang sebelah ini ya caranya ke klik kiri dan tahan oke terus dia juga ngasih tahu buka yang satunya lagi klik kiri dan tahan oke oke hebat selanjutnya selanjutnya kita akan menginstal power supply PSU 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 ini menyediakan power ya untuk untuk komponen lain letaknya dibawah PSU PSU mon jadi ada tempat PSU nya yang dibutuhkan yang perlu dibuka sebelum PSU nya dapat diinstal oke lanjutkan nah ini dia jadi ini adalah si dudukannya ya jadi kita mesti buka dulu klik kiri dan hold Oh ini apa nih Oh ini apa nih Oh ini skrupnya ya skrupnya juga mesti dibuka caranya di hold klik kiri hold ini bakal muka sendiri motor sip udah kebuka terus dia bilang nih dapatkan PSU dari inventory dari kartus Oke yang ini barangnya nah ini barangnya ini apa ini PSU ya power supply unit disini terdiri dari kipas kemudian ada ada port modular port terus ada bukan lagi nih ada main power kabel colokannya ya yang ke stekern kayak kita install klik install lalu cara nginstal ke casingnya berarti diklik lagi klik kiri hold nah kecil tahan terus dudukannya atau kuncinya yang tadi kita pasang lagi hold kiri hold skrupnya kita pasang juga ini sebagai informasi cara cara pasang atau cara masang skrup ini dengan cara di klik kiri hold ya bukan klik kanan Oke sudah sukses selanjutnya install motherboard keyboard jadi motherboard adalah jantung dari PC dan semua komponen penting akan terkoneksi ke motherboard ya Nah berarti kita install motherboardnya nih get motherboard from inventory ambil dari kardus dari keyboard ini barangnya nah ini keterangan keterangannya ya pertama ini ada port untuk harddisk kemudian ini baterai untuk cmos atau bios disini ada prone panel header connect gue belum tahu ini apa konektor ini adalah adalah ketika kamu menempelkan semua port and button on your case to the motherboard apa ini gue belum pernah tahu sih ini terus ini apa stand off oh jadi dia kayak si motherboard ini nanti di scrub ke ke stand off ini jadi kayak dudukan gitu jadinya sih model-nya ini tidak nempel ke casingnya oke PCI slot PCI slot ini konektor ya konektor speed yang high speed bisa dipakai buat grafik card atau juga WIP card atau sound card IO port ini kayak port USB yang dan segala macem chipset chipset adalah eh prosesor yang mensupport CPU dan memanage bagaimana cara kerja cpu ya peri cpu model setiap cpu model kita mempunyai mempunyai chipset itu mempunyai chipset cpu socket ini dudukan cpu terus ada juga RAM slot slot untuk RAM terus ada juga power ya ini untuk koneksi ke power ke PSU tadi kita install kita install di sini alat lokasinya Oh nah ini yang setelah stand off tadi ini dudukan motherboardnya duduk motherboardnya kita pasang dulu kita scrub kita scrub semuanya dan setelah dudukannya terpasang baru motherboardnya bisa dipasang baru kita kencangkan scrubnya ke stand off tadi jadinya si motherboardnya ini nempel ya tidak goyang-goyang nah ini dia bilang klik to hold connect cable berarti sekarang adalah waktunya untuk koneksi kabel kita sama caranya dengan klik kiri terus hold terus ke sini ya Oh ini buat USB nah ini kabelnya ada nih dari sini ke belakang ke situ tuh nah lewat belakang terus ke atas sini untuk USB 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 yang dicolokin dari depan itu sebetulnya pakai kabel ke sini oke paham terus connect motherboard jadi gini untuk mengkoneksikan motherboard ke power ya oke kita hold terus kita hold juga di sini nah kabelnya terpasang yang terakhir ini sama PSU kalau ini power untuk motherboard kalau sekarang kita perlu listrik untuk CPU nah dari sini ke belakang nah udah sip sekarang selanjutnya adalah install CPU CPU adalah otak komputer otak PC ya dia akan melakukan kalkulasi berdasarkan informasi dari komponen lainnya dan memberikan hasil kepada yang lainnya oke kita lanjut install CPU nah ini barangnya jadi dia ini nggak ada mereknya ya mungkin nggak boleh sebutin merek disini oke ini ini processor jeterli dari processor sorry jadi processor adalah chip yang melakukan semua kalkulasi yang melakukan semua kalkulasi dalam komputer jadi jadi itu sangat eh bakal panas gitu ya bakalan panas nanti suhunya si processor ini kemudian ini plat plat panas jadi si CPU ini punya plat panas yang di yang di yang ditempelkan secara langsung pada processor dan didesain untuk mendapatkan panas dari CPU jadi jadi ke cooling ya ini fungsinya untuk menghantarkan panas dari CPU ke cooling terus juga ada eh sorry 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 juga ada apa nih pin jadi siapa itu punya pin yang dipasangkan ke soket ke soket yang di motherboard ya jadi masing-masing CPU model punya layout pinnya sendiri-sendiri gitu itu jadi pinnya ini nanti yang bakal menempel ke soket di motherboard kita install nah ini ini barangnya ini tempatnya nih sini sini ini CPU soket kita open-open CPU seal klik open nah di pelindung CPU nya kemudian ini CPU soketnya jadi ada pin-pin-pin nah ini coba pasangannya disini ya untuk install kita seperti biasa klik kiri dan hold nah CPU udah terpasang kita tutup lagi pelindungnya sip oke kemudian sesudah terpasang kita mesti apply thermal paste jadi kayak pasta untuk thermal gitu jadi CPU akan sangat panas dan itu akan perlu didinginkan dengan cooling ya dengan alat dengan cooler pertama kita mesti menambahkan term pasta thermal ke CPU untuk memperbaiki konduktivitasnya antara CPU dan coolingnya dengan coolernya Oke kita lanjut klik to apply thermal paste nah disini jadi klik di CPU nya untuk menambahkan paste pasta pasta ke CPU ini caranya seperti biasa klik kiri dan klik-klik doang ya Nah itu dia jadi dia kayak odol gitu lah kayak bentuknya kayak pasta ditaruh di situ sekarang kita selanjutnya install CPU cooler jadi pendingin CPU nya untuk coolingnya jadi dia bilang ada dua tipe ya ada dua tipe pendingin pertama ada udara atau air kita coba ada di kardus katanya nah ini ini barangnya jadi ini pertama komponennya ada kipas jadi kipas akan meniup kipas akan meniup debu dan segala macam akan meniup udara panas jauh dari heatsink nah ini heatsink ini heatsink dengan pin jadi fungsinya heatsink ini katanya memberikan permukaan yang besar for the CPU head to be disipet itu apaan disipet saya nggak ngerti seriak tergugling sendiri dari maksudnya apa intinya dia perangkat ini untuk cooling cooling CPU nah ini plat cooler plat ini membuat kontak dengan CPU oh jadi CPU yang kita kasih pasta tadi bakalan bersentuhan dengan ini dengan plat ini dan membuat jadi dia akan menyeraplah istilahnya menyerap panas dari CPU gitu ini bracket atau dudukannya ini powernya oke jadi secara sederhananya cara kerja cara kerja si cooler ini jadi udara ditiupkan sama kipas ini lalu akan menyentuh permukaan besi-besi ini kenapa bentuknya kayak gini jadi sebetulnya dengan permukaan yang seperti ini lapis-lapis gini ya jadi udara yang menyentuh plat besi ini banyak semakin ini kalau dijadikan bidang datar nih yang ini ini plat besi ini itu mungkin akan seluas seberapa meter persegi ya sehingga udara yang tertiup ke sini ke plat besi ini jadi membuat besi ini dingin kemudian disalurkan ke sini cooler plat ini yang menempel ke CPU lewat pasta tadi jadi secara kerja ini gitu jadi sehingga membuat CPU itu lebih dingin gitu kan oke kita coba install kita install disini caranya hold klik kiri hold nah ini apa nih nah oke udah di arahnya ke arah jarum jam ya ya sudah terpasang coolernya ini konek air cooler jadi kita konek air cooler kipasnya powernya ke sini ke motherboard sip sudah terkoneksi kemudian selanjutnya info yang penting part yang selanjutnya yang penting adalah graphic card atau GPU ya jadi GPU jadi adalah minikomputer dumpster jadi si GPU ini kayak komputer sendiri gitu jadi dirinya sendiri bisa dibilang minikomputer karena dia punya prosesnya sendiri dan memori sendiri untuk mengkalkulasi visual 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 visualisasi apa data-data visual yang komplek gitu dari game yang berada saat ini barangnya ada di inventory ini bro barangnya jadi komponen-komponennya pertama ada fan dan heatsink jadi dia punya heatsink sendiri jadi di GPU ini panas jadi perlu heatsink cara kerjanya sama kayak cooler tadi kemudian graphic processor dia punya processor sendiri di belakang graphic processor jadi jadi dia dibilang di jantungnya GPU ini ada yang namanya graphic processor jadi instruksi dari CPU disalurkan ke layar ya kemudian dual GPU ada keterangannya dual GPU kemudian ada black plate black plate ini kayak ini ya port-portnya jadi membuat konektor kayak HDMI atau PGA ya terus PCI connector ini untuk konektor konektor ini akan pas ke slot di motherboard PCI slot ya dan kebanyakan motherboard punya dedicated PCI slot sendiri untuk GPU dia bilang gitu oke kita install nah disini tempatnya oh ini ada case nya ya jadi kita hapus dulu caranya sama di hold kiri terus baru si graphic card nya di install oke terus di udah di install si graphic card nya GPU nya kelar sekarang selanjutnya adalah install memory atau RAM RAM adalah memori yang sangat cepat yang digunakan CPU untuk memegang program yang sedang berjalan jadi program yang sedang berjalan itu ditaruh di RAM gitu jadi sebetulnya kan si software itu kotaknya itu di harddisk nah karena kalau dari si CPU ke harddisk kan itu akan memakan waktu yang lama ya karena IO dari hmm apa nam dari CPU ke disk itu mungkin akan berat makanya ditaruh di RAM gitu lah singkatnya ya jadi RAM itu memiliki menu tipe ya akan banyak tipe dan dapat di combine gitu dengan tipe yang lain gue maksudnya kayak gitu ntar gue ntar kita coba paham lebih lanjut lagi ini nih ini RAM ini bentuknya kayak gini ini apa ini lock motherboard RAM slot have locking jadi ini buat mengunci ya katanya gue gak ngerti maksudnya mengunci gimana kemudian memory chip dia ada chipnya memory chip adalah stick the chip on a stick of RAM very past tip of memory design to hold program should computer ya ini chipnya disini kemudian ini connector eh connector mana ini connector 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 RAM connect the motherboard with special connector masing-masing tipe RAM has special to make sure that you don't put the wrong tab together maksudnya apa ya bukannya ini ya connector nih pinnya ini kita lihat aja kita install oh ini kita mau pasang dimana yang ada dua opsinya gue install disini aja kita buka dulu skatnya oke mesti chip memory chipnya mesti dua ya oh kita bakal install dua buah RAM nih hold satu lagi oke kemudian udah kelar install RAM sekarang install harddisk jadi komponen terakhir adalah harddisk harddisk ini menyimpan semua data dari sistem operasi program dan user data ya foto video dan musik dan sebagainya kita ambil harddisk dari inventory jadi ini ini adalah colokan SATA dan power SATA ini konektornya ya ini ini adalah konektor dari harddisk drive to the motherboard ini SATA jenisnya kemudian di sebelahnya ada power supply kemudian ini spinning disk disk yang berputar di dalamnya di dalam sini ada disk ya harddisk sebuah harddisk mempunyai disk di dalamnya yang berputar seperti dpd semakin cepat disk itu berputar semakin cepat data dapat diakses itu sum server drive kalau disk untuk server dia berputar sekitar 15.000 RPM berarti ya akannya semakin besar semakin bagus kecepatannya itulah simpelnya kita install oke kita install pertama kita buka dulu nih drive-nya bay-nya namanya drive-bay kemudian kita install kita pasangkan lagi bay-nya oke sekarang kabelnya kita sambungkan ini ke sini oke jadi si harddisk ini dia punya power sendiri untuk 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 menyalakannya pakai power sendiri kemudian ini satanya ya satanya dikoneksikan ke sini slot sata oke udah sekarang ada lagi tambahan part additional cooling semua komponen dari PC ini akan panas kipas kipas untuk case dapat menolong temperaturnya menurun dengan mengalirkan air keluar dari case gitu dibilangnya oke kita ambil dari inventory ini barangnya jadi kipas untuk chassis ya ini motornya kemudian ini finsnya fins itu kipasnya ya dia arah tutup mengontrol arus arus udara oke masangnya di sini kita pasang skrupnya oh di luar skrupnya oke kelas sip ini apa nih oh iya dia butuh power juga jadi dia mesti dihubungkan dengan oh dia hubungkannya sama ini ini oke jadi dia dihubungkannya ke CPU ya bukan ke eh ke motherboard bukan ke PSU nah sekarang udah selesai semua jadi tinggal nutup casingnya kita tutup casingnya casing yang belakang ini udah ditutup sekarang casing yang depan atau di samping kiri sekarang waktunya untuk memasangkan semua kabel ya kemudian PC nya baru bisa dipasangkan oke kita pasangkan apa nih kabel apa nih ini mouse ya ini mouse kita pasangkan ke sini oke terus keyboard pasangkan ke sebelahnya terus ini HDMI kesini HDMI slot tadi di grafik card terus ini main power ke PSU sip ini apa nih oh itu di depan power on computer wih berhasil oke kan segitu aja tutorial kali ini ya ini berarti episode pertama episode pertama dari PC building simulator game ini ya cukup buat gue ini memberikan wawasan ya semoga aja buat agan-agan juga selain seru sekalian belajar apa belajar bikin game ini ya maksudnya bikin rakit PC gitu nah ini episode selanjutnya mungkin gue bakalan coba career mode gue gak tahu nanti modenya kayak apa tapi mungkin akan banyak variasi ya barang-barangnya segala macem ntar kita cobain di episode selanjutnya oke terima kasih udah nonton jangan lupa subscribe like dan share videonya jika agak suka kalau misalnya gak suka kita boleh dislike oke sampai ketemu lagi di episode selanjutnya terima kasih sih selamat menikmati